Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai ramalan Rongo Warsito tentang ciri-ciri calon Presiden Indonesia tahun 2024. Kita semua sudah tahu bahwa di bulan Februari tahun 2024 mendatang, akan diadakan suatu pesta rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru, guna menggantikan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin yang akan segera berakhir masa jabatannya. Pada masa lalu, pemilihan Raja atau Presiden di Nusantara ini ternyata sudah banyak diramalkan oleh para leluhur kita. Dengan kewaskitoan yang dimilikinya, mereka mencoba menembus dimensi ruang dan waktu di masa depan. Salah satu leluhur yang membuat ramalan tentang hal tersebut, adalah sosok pujangga Jawa yang bernama Rongo Warsito. Beliau ini pada masa lalunya pernah menuliskan suatu ramalan yang menyebut bahwa akan ada tujuh satrio atau ksatria yang akan memimpin Nusantara setelah zaman Majapahit berakhir. Ramalan Rongo Warsito yang pertama, adalah mengenai hadirnya sosok satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Menurut Rongo Warsito, sosok satrio ini merupakan penggambaran dari sosok raja atau pemimpin yang mampu membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Namun dalam perjalanan hidupnya, dirinya akan banyak mengalami rintangan yang berupa dijebloskan ke dalam penjara, di mana justru akan membuat namanya menjadi semakin tersohor. Sosok satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro ini, banyak diartikan sebagai sosok proklamator Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Ramalan Rongo Warsito urutan yang kedua, yaitu akan munculnya satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Sosok satrio ini, oleh Rongo Warsito digambarkan sebagai sosok raja atau pemimpin yang akan mukti Uripe atau sangat kaya raya selama hidupnya. Auranya juga sangat berwibawa bahkan sangat ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Namun pada akhirnya, dirinya akan kesandung dan kesampar, atau lengser karena dianggap bertanggung jawab akan berbagai hal buruk yang terjadi selama masa pemerintahannya. Sosok satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar ini, kemudian oleh banyak orang dianggap menggambarkan era kepemimpinan Presiden Soeharto yang juga dikenal dengan nama Rezim Orde Baru. Ramalan Rongo Warsito urutan yang ketiga, yaitu tentang datangnya sosok satrio Jinumput Sumelo Atur Gawe Wirang. Satrio Jinumput Sumelo Atur, memiliki makna bahwa sosok raja atau pemimpin ini bisa menaiki tahtanya karena Jinumput atau dipilih oleh pemimpin yang sebelumnya. Dengan kata lain merupakan proses penunjukkan secara pribadi dan bukan oleh rakyat, yang sebenarnya sudah diatur atau Sumelo Atur. Sosok satrio ini, dihubungkan dengan sosok pemerintahan Presiden B.J. Habibie, di mana pada masa jabatannya juga terdapat kebijakannya yang gawe wirang, atau membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia, yaitu pada saat lepasnya Timor Leste dari kedaulatan kita. Ramalan Rongo Warsito urutan yang keempat, yaitu hadirnya sosok satrio Lelono Topong Rame Wuto Ngiteri Jagat. Sosok raja atau pemimpin yang keempat ini, oleh Rongo Warsito digambarkan sebagai sosok yang lebih suka mengalah untuk menghindari keributan. Pemimpin ini bahkan juga disebutkan dengan kata Wuto atau Buta namun mampu mengiteri jagat atau keliling dunia. Ketika mengetahui deskripsi tersebut, pikiran panjenengan pasti tertuju pada sosok Presiden Gus Dur, di mana beliau lebih suka mengalah dan menyerahkan kekuasaan ketimbang harus bertahan. Bahkan meskipun Gus Dur memiliki keterbatasan fisik pada matanya, namun banyak orang yang membuktikan bahwa Gus Dur mampu melihat dari batinnya dengan sangat tajam. Ramalan Rongo Warsito urutan yang kelima, adalah sosok raja atau pemimpin yang bergelar Satrio Piningit Hamungtu. Rongo Warsito menggambarkan sosok penguasa yang satu ini sebagai sosok yang berasal dari orang yang pernah dipinggirkan, kemudian akan mampu berkuasa karena warisan nama besar dari leluhur atau pendahulunya. Namun sayang, meskipun sudah bertumbuh, kekuasaannya akan berakhir sebelum berkembang. Sosok Satrio Piningit Hamungtu ini, dianggap sebagai sosok Presiden Megawati, di mana beliau adalah anak atau tuuhan dari Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada masa mudanya, Megawati adalah sosok yang ingin disingkirkan oleh penguasa Orde Baru. Namun setelah berhasil menjadi Presiden, Ibu Megawati hanya berhasil memimpin selama satu periode saja. Ramalan Rongo Warsito urutan yang ke-6, adalah mengenai sosok Satrio Pinilih, Boyong Gapuraning Ratu, gelar Kloso Tampo Ngelenggahi. Sosok penguasa tersebut, dianggap sebagai raja atau pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat serta mempunyai latar belakang yang dekat dengan lingkup pemerintahan, dan ketika berkuasa, dirinya hanya mampu menata negara secara tertulis saja tanpa bisa mewujudkannya dengan maksimal. Dan jika panjenengan cermati, gambaran kepemimpinan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana partainya sempat menjadi harapan rakyat untuk kepemimpinan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, hanya sedikit perubahan nyata yang bisa dirasakan rakyat, karena pada masa tersebut, selain ada konflik internal yang terjadi, pemerintah Indonesia juga disibukkan dengan berbagai musibah bencana alam. Kemudian Ramalan Ronggo Warsito yang ketujuh, adalah munculnya sosok pemimpin dengan gelar Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Ratu Tampo Mahkuto. Sosok ini pada awalnya sering dikaitkan dengan sosok Presiden Jokowi. Akan tetapi, dengan melihat situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, Presiden Jokowi justru dianggap sebagai sosok Satrio Wirang, yaitu figur pemimpin yang justru memperoleh malu di akhir masa jabatannya. Menurut Ronggo Warsito, Nusantara akan bisa kembali kepada kejayaannya seperti di masa lampau jika dipimpin oleh seseorang yang bergelar Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Ratu Tampo Mahkuto. Seseorang yang menerima gelar tersebut, antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut, di mana yang pertama, yaitu memiliki kedekatan dengan rakyatnya. Calon Presiden yang akan mengembalikan kejayaan Indonesia disebut oleh Ronggo Warsito sebagai Raja Tanpa Mahkota. Hal itu dikarenakan adanya jiwa kepemimpinan yang memancar dari dalam diri serta sifat aslinya yang memang mampu mengayomi dan memahami keinginan rakyat kecil. Ciri yang kedua, adalah calon pemimpin tersebut memiliki spiritualitas yang baik dan mumpuni. Selain dekat dengan Tuhan dan menjadikan para ulama sebagai panutan hidupnya, calon pemimpin ini juga memiliki rasa welas asih yang besar. Segala tindak tanduknya akan senantiasa mencerminkan kemurahan hati sang pencipta. Bahkan, sosok pemimpin ini disebut sebagai seorang yang sudah melewati fase kebangkitan spiritual. Ciri yang ketiga, sosok calon pemimpin tersebut merupakan orang yang tidak takut dengan perubahan. Satrio Sinisihan Wahyu bisa diterjemahkan sebagai seorang pemimpin yang telah memperoleh Wahyu. Wahyu ini bisa bermacam-macam, salah satunya adalah kemampuan untuk melihat nasib bangsa Indonesia di masa depan. Perkembangan zaman, tentunya juga akan melibatkan berbagai perubahan dalam segala bidang, dan calon pemimpin Sinisihan Wahyu ini, akan mampu melihat dan merangkul perubahan tersebut serta menjadikannya sebagai sarana pendukung untuk kemajuan Indonesia. Ciri yang keempat, adalah memiliki sebuah jati diri yang kuat. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu Ratu Tampo Mahkuto, juga merupakan sosok manusia yang memiliki jati diri yang kuat. Mereka bahkan sudah mengerti tentang apa tujuan hidup mereka di dunia ini. Sehingga dengan demikian, mereka tidak akan mudah digoyahkan dan dipengaruhi ketika sedang menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Yang terakhir, menurut Panjenengan, apakah ada di antara para kandidat calon presiden tahun 2024 yang memiliki ciri-ciri dari Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu tersebut? Silahkan tulis pada kolom komentar. Demikianlah video kali ini mengenai ramalan Ronggo Warsito, yaitu tentang ciri-ciri calon presiden di tahun 2024 nanti. Semoga, dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, mari kita doakan agar presiden yang terpilih di tahun 2024 nanti adalah seorang pemimpin yang amanah dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.